Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Halo guys, balik lagi sama gua Venga. Oke, di video gua kali ini, gua mau kasih tutorial ke kalian lagi. Yang sebelumnya gua kasih tutorial itu, cara membuat polase atau frame di handphone vivo Y93 gua, oke. Y95, Y93, Y91 itu semua ada bisa. Nah, kali ini gua mau membuat cara buat film foto. Jadi, foto atau gambar yang bergerak-gerak, seperti kita membuat momen-momen atau video yang bergerak lambat, seperti itulah. Nah, jadi kita nggak usah download lagi aplikasi pihak ketiganya. Di sini semua ada langsung di fitur vivo Y93 gua ini, di Funtouch OS 4.5 ya, 4.5 ya. Oke, langsung aja nggak usah banyak cincong. Kalian buka aja album di sini. Oke, setelah kalian buka album, kalian ada tanda plus di sini. Kalian klik aja tanda plus. Nah, di sini buat film foto. Oke, kalian klik aja. Nah, di sini gua kasih contoh aja, gua mau kasih 5 foto ya. Sebenernya sih lebih dari 5 juga bisa. Karena di sini gua mau kasih 5 foto. Nggak usah banyak-banyak karena gua kasih tutorial singkat aja ke kalian. 5 foto, misalkan contoh gua mau ini foto sama keluarga gua. 2, oke, 3, 4, aduh, ada kan guanya tuh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sama satu lagi ini dah, 5. Gua contohin 5 foto ya. Di sini kalau udah, kalian klik aja selesai. Oke. Nah, di sini udah ada lagunya nih. Gua nggak tau nih, bisa kena copyright atau nggak nih. Jadi, gua kesilin aja dulu ya. Sebagai contoh, di sini videonya aja dulu yang tampang. Nah, jadi kalian bisa memilih untuk, apa sih namanya, background-nya. Untuk gimana cara fotonya itu bergerak. Nah, tinggal kalian pilih aja. Di sini ada banyak pilihannya. Misalkan gua yang seperti ini. Nah, muncul gerakannya seperti itu. Nah, nah. Atau gua yang seperti ini. Nah, muncul gerakannya seperti ini. Ini agak lebih lambat ya. Ini kayaknya bagus nih. Kayak hitam putih gitu fotonya. Nah, setelah itu, di sini ada lagi. Kalian kalau mau menambahkan lagi, di sini langsung kalian pilih galeri foto untuk menambah atau mengurangkan gambar atau foto yang mau kita edit di film ini. Nah, di sini ada musik latar belakang. Oke. Gua ngeri kena copyright nih. Sayang, seolah gua udah bikin video. Nggak dapat adsense. Nah, coba aja gua kasih musik latar belakangnya yang no copyright ya. Banyak di sini gua yang no copyright. Misalkan gua kasih contoh. Gimana nih ya? Hmm, ya maksudnya baiknya. Nah. Kasih contoh itu. Gua tinggal play. Nah. Sebagai contoh, untuk video foto gua seperti ini. Nah. Seperti itu. Kalian juga bisa membuat kredit di sini. Misalkan, di video itu, video foto itu, ada kayak semacam watermark. Misalkan gua tulis venga kaligis. Oke. Nah, coba kita ulang. Nah. Ada tulisannya venga kaligis. Watermark. Nah, kayak menarik kan? Nah, kayak menarik kan? Patut kalian coba nih. Nah. Kalian bisa menambahkan banyak foto gitu. Eh, banyak. Mau 10, 15. Nah. Sepanjang-panjangnya aja videonya durasi. Kalau kalian suka, boleh di like. Nggak suka, dislike aja. Nggak apa-apa. Yaudah. Jangan lupa subscribe ya channel gua. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Yaudah. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Saya venga pamit. Bye. Sub indo by broth3rmax